Mengapa sih penting banget kamu balik lagi jadi anggota Polri? Menjadi anggota Polri itu memang merupakan cita-cita saya dari kecil. Saya sangat bangga dengan institusi Polri tentunya. Dan saya berjanji sepanjang hidup saya, saya akan membuktikan dengan mengabdikan diri saya kepada institusi Polri barusnya. Kalau ada orang-orang yang ingin kamu sampaikan terima kasih, siapakah mereka? Ya, tentunya saya akan menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang pertama, Mbak Rosi, karena selalu memberikan saya kekuatan tentunya untuk dapat menjalani persidangan yang akhirnya bisa selesai dengan ponis yang begitu rendah juga, Mbak Rosi. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya, orang tua saya yang selalu men-support saya, Mbak Rosi, dalam selama saya mengikuti persidangan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, Bapak Irwasum, Bapak Kabar Eskrim juga, Bapak Dankor Brimab juga, Mbak Rosi, kepada Bapak Menkopul Hukam, Bapak Menkumham juga, Mbak Rosi, dan Majelis Hakim yang sudah memutuskan perkara ini. Saya tidak lupa juga kepada tim penyidik ya, Mbak Rosi, karena memang ini merupakan perjuangan bersama dari tim penyidik juga, Mbak Rosi. Dan kepada LPSK tentunya, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selalu sampai sekarang pun masih menjaga saya. Dan yang terakhir, kepada tim penasihat hukum saya, Mbak Rosi. Menurut saya sudah bukan tim penasihat hukumnya, Mbak Rosi. Sudah keluarga saya, Mbak Rosi. Dan juga saya rasa pada banyak masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan setelah kamu berani untuk bersikap jujur. Karena dukungan mereka luar biasa sekali di luar persidangan itu. Terima kasih telah menonton!